Sobat peternak yang budiman di mana saja berada, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat bagus sehubungan dengan pakan ternak atau ransum babi yang di dalamnya ada tepung kedelek. Ini sesuai dengan permintaan dari seorang sobat kita di kolom komentar Youtube Indomor ini, Sobat Cindi Cahyani. Dia meminta bantuan dari kami untuk membantu menghitung komposisi ransum kalau menggunakan tiga jenis bahan, berupa dedak, jagung giling, dan kedelai giling. Seperti ini komentar daripada Sobat Cindi Cahyani. Selamat malam, tolong pencerahannya, cara racik ransum babi dengan bahan, dedak, jagung giling, dan kedelai giling. Terima kasih atas bantuannya, ya Sobat Cindi dan segenap Sobat peternak yang baik hati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran Youtube Indomor ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tetap semangat dalam peternak babi. Jangan lupa untuk bisa kuat melawan virus ASF. Virus yang menyebabkan peternak babi bisa mati semua dan kita bisa bangkrut gulung tikar. Ya, Sobat Cindi dan segenap Sobat peternak yang baik hati, sebelum kami menyajikan hasil analisa perhitungan kami, perihal komposisi ransum menggunakan ketiga jenis bahan tadi, terlebih dahulu kami akan menginformasikan kepada kita semua perihal kacang kedelai. Sudah merupakan secara umum tidak diketahui oleh kita sebagai peternak bahwa kacang kedelai itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak itu secara umum. Lebih banyak selama ini yang namanya pakan ternak yang berasal dari kacang kedelai berupa ampasnya. Misalnya ampas tahu atau kulit kedelai atau bungkil kedelai. Itu yang sudah umum berlaku bagi kita sebagai peternak menggunakan produk limbah dari kedelai untuk pakan ternak. Sedangkan kacang kedelai utuh, hampir semua peternak babi Indonesia belum tahu atau belum menggunakannya sebagai bahan pakan ternak. Padahal, sobat peternak yang baik hati, kacang kedelai ini gisinya sangat bagus, sangat sempurna. Sehingga ya, karena gisinya sangat bagus, sangat cocok untuk bisa digunakan sebagai salah satu bahan pakan ternak yang terbagus. Ini gambaran komposisi gisinya daripada kacang kedelai. Dia mengandung gula, ada serat kasarnya sedikit, ada lemaknya, vitamin A ada, vitamin C ada, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, B2, B3, B5, B9. Kemudian ada kalsium, ada mengandung sat besi juga, ada magnexium, ada fosfor, ada potasium. Kemudian juga ada sodium dan ada zinc. Jadi gisinya sangat lengkap, sangat ya. Boleh dibilang cukup sempurna. Tentu dengan kadar bervariasi. Kacang kedelai di Indonesia ini terdapat dua sumber. Sumber paling banyak itu dari luar negeri. Yang lain sumber dari dalam negeri. Sumber luar negeri kebanyakan dipergunakan untuk produksi tempe tahu. Itu soal kandungan gisi daripada kacang kedelai. Kemudian soal peran kacang kedelai sebagai pakan ternak. Yang banyak belum diketahui oleh kita sebagai peternak. Sobat peternak yang baik hati. Mari kita ikuti salah satu berita yang disajikan oleh harian kompas. 21 Februari 2022 barusan bulan lalu. Perihal kacang kedelai yang begitu sangat strategis perannya sebagai pakan ternak. Beritanya seperti ini sobat peternak yang baik hati. Harga kedelai naik karena China borong buat pakan babi. Seperti itu harga kedelai akhirnya sekarang naik. Naik drastis. Karena negara China memborong semua kedelai di dunia ini untuk pakan babi. Ya ini berita selengkapnya. Jakarta Kompas TV Naiknya harga kedelai internasional ternyata berkaitan dengan reformasi peternakan babi di China. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, O.K. Nurwan mengatakan China memborong kedelai dari Amerika Latin dan Amerika Serikat. Kedelai itu merupakan, Kedelai itu mereka gunakan pakan ternak babi yang jadi makanan sehari-hari rakyat China. Jadi maksudnya ternak babi, daging babi itu menjadi makanan sehari-hari bagi penduduk di China. Oke menjelaskan peternakan babi di China terkena demam babi Afrika pada tahun 2018 hingga 2019. Mereka pun mereformasi peternakannya jadi lebih bersih dan modern sehingga membutuhkan banyak kedelai untuk pakan babi. Awalnya China membeli kedelai dari Argentina dan Brazil namun koproduksi dari dua negara itu juga terganggu. Sehingga China beralih ke Amerika Serikat di sisi lain Indonesia selama ini menggantungkan impor kedelai untuk tahu tempe dari Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan sobat peternak yang baik hati, Nah begitu informasi peternakan babi dibikin, SOP yang bagus maka butuh kedelai banyak untuk pakan babi sehingga China ini mendorong, memborong kedelainya, kata Oke Nurwan saat dikonfirmasi Kompas TV Senin 21 Februari 2022. Lebih lanjut sobat peternak yang baik hati diberitakan China beralih ke Amerika diborong, China beralih ke Amerika diborong, Kedelai kita itu untuk tahu tempe biasanya dari Amerika. Karena diborong harga melonjak ditambah pandemi tambahnya. Dari catatan Kementerian Perdagangan, Produsen tahu tempe butuh 3 juta kedelai tiap tahunnya. Dan sekitar 80 persen sampai dengan 90 persen berasal dari impor. Maksudnya di Indonesia ini ternyata untuk produksi tahu tempe membutuhkan 3 juta ton kedelai setiap tahun. Di impor paling banyak, 80-90 persen. Pasokan yang ketat dan tingginya permintaan pun mengakibatkan harga kedelai melawan Zakia. Karena sekarang China beralih untuk borong semua kedelai di dunia ini. Kenaikan harga juga disebabkan biaya logistik atau pengiriman yang melambung sejak pandemi. Pandemi itu biaya logistik naik empat kelipat sehingga harga kedelai naik. Dan zatunya kedelai di kita naik juga ujar oke. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan ada sejumlah hal yang menyebabkan naiknya harga kedelai di Indonesia. Salah satunya karena badai El Nina di kawasan Amerika Selatan. Sobat peternak yang baik hati, terutama Sobat Cindi yang sudah menyampaikan materinya tadi untuk dihitung. Salah satu di dalamnya mengandung kedelai. Demikian tadi ya berita, perihal peranan kedelai di dunia ternyata China memborong semua kedelai sekarang untuk dijadikan sebagai pakan ternak babi. Sehingga ternak babi ya alasan mereka bisa selamat dari serangan ISF. Ya, terima kasih kepada Sobat Cindi yang juga sudah mulai berperan, berpartisipasi. Memberikan pakan yang terbagus kepada ternak babi sebagai salah satu antisipasi menghadapi virus ISF dengan membuat pakan yang di dalamnya mengandung salah satu bahan yang dicari-cari sekarang namanya kedelai. Namun ya Sobat peternak, terutama Sobat Cindi, seperti apakah komposisi kedelai apabila kita gunakan sebagai pakan ternak. Namanya ternak babi ya seperti yang sudah biasa kami informasikan, pakannya harus bernutrisi minimal kadar protein 16 persen. Dan untuk babi starter, babi menyusui, ya minimal 20 persen, babi grover, babi bunting, babi darah minimal 18 persen. Lalu babi pengemukan minimal 16 persen. Ya, seperti ini hasil perhitungan kami Sobat peternak yang baik hati. Pertama, untuk babi starter, babi menyusui. Ternyata, untuk 100 kilogram ransum Sobat Cindi dan segenap Sobat peternak yang baik hati, dibutuhkan redak 30 kilo, jagung 35 kilo, dan kedelai 35 kilo. Kadar protein pakan atau ransum yang dihasilkan 20,22 persen. Sangat tinggi, sangat bagus. Jadi ternak babi yang setiap hari diberikan pakan seperti ini, pasti dia cepat tumbuh, cepat besar. Air susu banyak, keluarnya lancar. Anak-anak juga tidak mati kelaparan. Tetapi ya, sekali lagi ya perlu kami informasikan juga. Nutrisi yang tinggi, pakan bernutrisi tinggi, ya tidak bisa menjamin juga. Harus disertai dengan menambahkan premix tertentu ke dalam pakan yang kita campur pada saat disajikan. Kami biasanya menggunakan dua jenis premix. Satu namanya super power mineral. Banyak mengandung mineral, vitamin, dan beberapa macam asam amino. Kemudian juga kami tambahkan premix buatan kami sendiri namanya Nutrinac jamuk khusus 7. Juga banyak mengandung mineral, vitamin, protein. Tapi yang paling spesifik dari Nutrinac ini banyak mengandung probiotik. Probiotik itu adalah bakteri antipatogen yang tugasnya menonaktifkan bahkan mematikan bakteri patogen. Bakteri patogen itu bakteri yang bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh ternak. Sedangkan bakteri antipatogen atau probiotik bakteri yang menguntungkan, yang bisa menonaktifkan, membunuh bakteri patogen. Menutrinac ini manfaatnya cukup banyak, bisa menghilangkan bau peternakan. Itulah sebabnya di peternakan kami, sobat peternak yang berhati kandang tidak pernah dibersihkan. Kotoran peternak dibiarkan begitu saja di dalam kandang, tetapi kandang tidak berbau. Fungsi lainnya berhubungan dengan pencernaan pakan, penyerapannya, penggunaannya berjalan sempurna. Sehingga pada akhirnya ternak cepat tumbuh, cepat besar, cepat gemuk, cepat jual, cepat kawin, cepat birahi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tabel yang kedua sobat peternak, terutama sobat cindi, hasil perhitungan, komposisi, bahkan menggunakan tepung kedele. Ya, seperti ini untuk 100 kg ransum. Dedak 35 kg, jagung 37 kg, kedele 28 kg. Kadar protein ransum yang dihasilkan, 18,10%. Sama seperti ransum yang pertama tadi, untuk babi stater babi menyusui. Ransum seperti ini akan berfungsi maksimal apabila selalu dicampuri dengan premix tertentu. Kemudian lagi sobat peternak yang baik hati, terutama sobat cindi. Apabila dalam prakteknya di lapangan kita menyusun ransum hanya 10 kg saja, ya, tentu kita perlu melakukan penyesuaian dengan dasar perhitungan seperti ini. Misalnya tadi ya, kita mau buat 10 kg saja, maka penyesuaiannya seperti ini. Dedak dibutuhkan 35 kg, dikali 10 kg, hasilnya pasti 3,5 kg. Jagung 37 kg dibagi 100 kg, dikali 10 kg, hasilnya pasti 3,7 kg. Kemudian kedelai 28 kg dibagi 100 kg, dikali 10 kg, hasilnya pasti 2,8 kg. Kalau kita jumlahkan seluruhnya pasti 100 kg, dengan kadar protein tetap 18,1%. Lalu yang terakhir sobat peternak, terutama sobat cindi, di mana saja berada, ransum untuk babi pengemukan menggunakan kedelai. Ternyata untuk 100 kg ransum, membutuhkan dedak 43 kg, jagung 35 kg, kedelai 22 kg, hasilnya kadar protein ransum 16,32%. Sobat peternak, terutama sobat cindi, yang baik hati di mana saja berada. Demikianlah gambaran, komposisi, ransum, kalau kita menggunakan 3 jenis bahan, kedelai, jagung, dan dedak. Dari ketiga jenis bahan yang disampaikan oleh sobat cindi ini, cukup bagus, cukup memenuhi prinsip penyusunan ransum. Pertama, bahannya lebih dari satu, lebih dari dua. Yang kedua, bahan yang digunakan bersumber, terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok bahan pakan sumber protein berupa kedelai. Dua kelompok bahan pakan sumber karbohidrat, sumber kalori berupa dedak dan jagung. Prinsip yang ketiga ya, harga. Kalau bisa ya, murah meriah tentu untuk harga ini, tergantung bervariasi di setiap daerah. Lalu prinsip yang berikut lagi ya, kadar gisi setelah disusun ya. Ternyata setelah disusun, kadar gisinya memenuhi syarat sesuai dengan standar kebutuhan daripada ternak babi. Mudah-mudahan, ya sobat peternak yang baik hati, terutama sobat sini, di mana saja berada. Dengan adanya informasi ini, bahasan kita tentang cara peternak babi yang baik, cara menyusun ransum yang baik dan benar, semakin bertambah dan kita semakin sukses dalam peternak babi. Salam hangat dari Tapalbatas Timur Leste, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!